Halo, berpecinta battle through devons dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mangoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gue lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menunggu kemunculan dari Jin Woo Ye. Langit di atas mereka pada saat ini terbelah dengan beberapa bahtera yang pada saat ini seketika muncul. Momentum yang kuat juga pada saat ini segera menyebar dan Xiaoyan menyadari bahwa Jin Woo Ye telah tiba. Rantau yang sebelumnya tidak berani bergerak juga pada saat ini segera melompat ke udara dan sampai di sebelah bahtera yang memimpin. Ia segera menangkupkan tinjunya ke arah sosok yang pada saat ini berada di atas bahtera. Rantau berkata dengan penuh semangat ketika ia menyapa wakil pemimpin Jin Woo Ye. Rantau secara alami sangat gembira mengetahui bahwa Jin Woo Ye benar-benar akan datang secara langsung. Sementara itu di sisi lain, Jin Woo Ye pada saat ini sedikit menoleh ke arah rantau sebelum akhirnya mulai berbicara. Jin Woo Ye bertanya mengapa rantau berada disini dan mengapa ia tidak kembali ke aliansi Doshan. Suara yang dipenuhi dengan keagungan serta tekanan ini pada akhirnya segera menindas menyebar ke segala arah. Sementara itu rantau segera menjelaskan apa yang ia alami selama periode waktu ini. Rantau berkata bahwa ia telah dipenjara oleh seorang makhluk abadi. Jika ia berusaha untuk pergi, tidak hanya ia akan dihabisi tetapi seluruh prajurit. Orang itu sangat sombong dan sama sekali tidak menganggap serius orang-orang dari aliansi Doshan. Oleh karena itu ia berharap hari ini wakil pemimpin aliansi akan menghabisinya. Orang ini benar-benar telah berani membenci aliansi Doshan. Mendengar hal tersebut, Jin Woo Ye pun sedikit mengerutkan kening dan Jin Woo Ye tampak sedikit terkejut ketika mendengar kata makhluk keabadian. Jin Woo Ye pada akhirnya lanjut berkata bahwa memang ada makhluk keabadian di negeri hukuman para dewa ini. Tetapi semuanya telah disegel dan dibatasi dan tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Apakah ada orang yang melepaskan segel dan batasan dari orang-orang ini? Mendengar hal tersebut, Rantau pun segera memberitahu kepada Jin Woo Ye. Rantau berkata sejauh yang ia tahu seseorang memang telah membuka segel mereka. Orang ini juga tidak lain dan tidak bukan adalah yang mulia surga ke-9 yakni Xiao Feng. Jin Woo Ye pun sedikit menghela nafas sebelum akhirnya bergumam ternyata itu dilakukan oleh Xiao Feng. Ia benar-benar sudah lama sekali tidak mendengar nama ini. Begitu suaranya menyebar pada saat ini sebuah suara yang tenang juga seketika melonjak. Suara tersebut berkata bahwa memang itu sudah lama sekali. Suara tenang ini seketika membuat Jin Woo Ye dan semua orang segera mengangkat mata mereka ke arah sumber suara. Mengikuti sumber suara tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedang duduk dengan tenang memegang cangkir teh. Jin Woo Ye pun sedikit menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya sebelum akhirnya sosoknya tertawa. Ia lanjut berkata bahwa itu benar-benar sungguh mengasihkan dan anehnya Xiao Feng pada saat ini masih hidup. Xiao Yan pun pada saat ini tersenyum dan memandang ke arah Jin Woo Ye yang berjarak 100 meter. Xiao Yan berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf kepada wakil pemimpin aliansi Jin Woo Ye. Tampaknya pada saat ini ia benar-benar telah mengecewakan wakil pemimpin. Terlebih lagi selain kurangi sumber energi, tempat ini juga menurut Xiao Feng lumayan untuk bisa ditinggali. Jin Woo Ye pun mengerutkan kening mendengar perkataan Xiao Yan yang pada saat ini terdengar aneh. Jin Woo Ye lanjut bertanya apakah maksud Xiao Feng ia tidak ingin kembali ke aliansi Doshan. Dalam hal ini jika ia menyumbangkan darah dan jiwanya maka ia akan menjadi anggota tentara surgawi. Jin Woo Ye juga dapat memberikan Xiao Feng posisi umum tertinggi tepat di bawah Jin Woo Ye. Dengan begitu maka Xiao Feng akan bisa memimpin seluruh pasukan surgawi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Woo Ye pada saat ini rantau benar-benar terjekut. Ia menatap ke arah Jin Woo Ye yang terlihat tidak bercanda dengan dipenuhi ketidakpercayaan. Sosoknya juga pada saat ini langsung menoleh ke arah Xiao Feng. Bagaimana mungkin Xiao Feng yang hanya seorang dogat bintang 4 akan memiliki status seperti itu? Bahkan meskipun Xiao Feng adalah pewaris dari yang mulia tetapi sangat mustahil untuk memiliki status seperti itu tanpa kekuatan. Selain itu jika Xiao Feng benar-benar bergabung maka rantau yang merupakan dogat bintang 8 harus mengikuti perkataan Xiao Feng. Belum ada di dalam sejarah seorang dogat bintang 8 mengikuti perkataan dogat bintang 4. Rantau pada akhirnya merasa sedikit kecewa di dalam hatinya dengan tindakan yang baru saja diucapkan oleh Jin Woo Ye. Sementara itu di sisi lain Xiao Yang pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa kondisi yang diberikan oleh wakil pemimpin Jin Woo Ye benar-benar begitu menggiurkan. Tetapi meskipun begitu yang Xiao Feng inginkan pada saat ini bukanlah pemimpin dari pasukan surgawi. Jin Woo Ye pun sedikit menyipitkan matanya sebelum akhirnya berkata mungkinkah Xiao Feng menginginkan posisi dari wakil pemimpin. Xiao Yan pada saat ini masih menggilingkan kelapanya dan berkata bahwa itu juga tidak cukup. Jin Woo Ye pun memandang kembali ke arah Xiao Yan dengan mata yang pada saat ini sedikit menyipit. Jin Woo Ye pada akhirnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tekanan yang mendominasi juga pada saat ini kembali menyebar ke sekeliling. Jin Woo Ye pun segera berteriak dengan marah bahwa ia benar-benar menghargai Xiao Feng. Jin Woo Ye bisa fokus pada pengembangan bakat Xiao Feng tetapi hal tersebut bukan berarti fikiran Xiao Feng bisa melampaui batas. Apa yang Xiao Feng katakan dan fikirkan sebelumnya benar-benar telah menyentuh batasan dari Jin Woo Ye. Jin Woo Ye bisa menghabisi Xiao Feng kapan saja karena di mata Jin Woo Ye Xiaoyan benar-benar bagaikan seekor semut. Bukankah Xiao Yan mengetahui hal tersebut dan Jin Woo Ye tidak tahu berasal dari manakah kepercayaan diri Xiao Feng. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tertawa dan berkata bahwa Jin Woo Ye benar-benar terlalu meninggikan dirinya sendiri. Terlebih lagi sekarang tempat hukuman para dewa ini sudah berada di bawah kendali Xiao Feng. Oleh karena itu dengan begitu maka Xiao Yan benar-benar ikut bertanggung jawab atas aliansi dosian mulai saat ini. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini meletakkan cangkir teh dan berdiri. Aura mendominasi murni juga pada saat ini segera menyebar dari tubuh Xiao Yan. Aura ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan karena ini adalah aura dari kepercayaan diri dan jiwa. Sementara itu di sisi lain mata Jin Woo Ye pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi dingin ketika menatap gara Xiao Yan. Tekanan Jin Woo Ye pada saat ini kembali menyebar dan tekanan ini benar-benar dipenuhi dengan agresi. Namun pada saat yang sama ada juga tekanan yang berasal dari belakang Xiao Yan dan kedua tekanan pada saat ini saling berkonfrontasi. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih mengerutkan kening dengan wajah yang terlihat sedikit pucat. Tampak jelas bahwa Dong Hai Yuan pada saat ini benar-benar dikalahkan oleh Jin Woo Ye dalam hal tekanan. Sementara itu di sisi lain Jin Woo Ye pada saat ini juga sedikit terkejut. Jin Woo Ye lanjut berkata bahwa ini benar-benar menarik. Sebenarnya ada seorang dogat bintang sembilan di tempat ini. Pantas saja Xiao Feng berani berbicara begitu elegan tetapi meskipun begitu. Apakah menurut Xiao Feng dengan adanya seorang dogat bintang sembilan Xiao Feng akan bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Di sisi lain Dong Hai Yuan pada saat ini segera berbisik di samping Xiao Yan dan memberitahu bahwa ini adalah kekuatan keabadian. Namun meskipun begitu Dong Hai Yuan pada saat ini tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Di sisi lain Jin Woo Ye pada saat ini benar-benar tidak ingin banyak berbahasa basi kepada Xiao Yan. Jin Woo Ye lanjut berkata bahwa ia pikir mereka tidak memiliki alasan lagi untuk hidup. Aliansi dosian tidak akan berubah dengan cara apapun hanya karena kehilangan seseorang. Setelah selesai berbicara ia pun perlahan mengangkat lengannya dan kekuatan yang mengejutkan seketika menyebar di telapak tangannya. Jin Woo Ye pun lanjut berkata bahwa Cao Cao juga telah dihukum dan diasingkan selama seribu tahun karena Xiao Feng. Xiao Feng bahkan membuatnya kehilangan semua yang dimilikinya dan jika ia tahu semua ini akan terjadi. Cao Cao pasti berpikir bahwa semua ini benar-benar tidaklah sepadan. Setelah selesai berbicara telapak tangan yang terbentuk pun seketika bergetar di udara dan segera melesat ke arah Xiao Yan. Telapak tangan ini tidak hanya berisi orijin ki yang kuat tetapi juga terdapat kekuatan khusus dan kekuatan ini adalah kekuatan keabadian. Kekuatan ini juga merupakan kekuatan yang masih belum dapat difahami oleh Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa merasakannya secara spesifik dan Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa menguasai hal tersebut. Sementara itu di sisi lain sosok Dong Hai Yuan pada saat ini seketika bergerak dengan orijin ki di tubuhnya yang juga meledak. Miliaran orijin ki di lautan bintang yang sangat megah pada saat ini membuat ekspresi dari Jin Wuyo sedikit terkejut. Jin Wuyo pun segera berkata bahwa sungguh mengejutkan ia memiliki dasar seperti itu. Iya yang bernama Jin Wuyo adalah orang yang selalu menghargai bakat. Jika ia bersedia bergabung dengan tentara surgawi mulai saat ini, ia akan lebih bermurah hati kepadanya dan ia tidak akan dinyatakan bersalah atas pemberontakan. Menanggapi hal tersebut, Dong Hai Yuan pada saat ini mengangkat bahu sebelum akhirnya dengan Sinis segera mulai berbicara. Dong Hai Yuan berkata bahwa meskipun ia merupakan makhluk keabadian, tetapi ia tidak lebih dari itu di matanya. Dengan kekuatannya pada saat ini, di dunia masa lalu yang luas, ia benar-benar tidak ada apa-apanya. Meskipun kekuatan dari Dong Hai Yuan pada saat ini telah menurun, tetapi itu sudah cukup untuk berhadapan dengannya. Mendengar hal tersebut, Jin Wuyo pada saat ini merasa semakin kesal. Jin Wuyo menyadari bahwa orang ini benar-benar memiliki karakter yang persis sama dengan Xiao Feng. Ia benar-benar keras kepala dan ia sepertinya tidak bisa dijadikan sebagai teman. Jin Wuyo pada akhirnya segera menggertakan giginya dan pada saat ini serangan telapak tangan semakin kencang. Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi, telapak tangan ini segera berbenturan dengan perisai penghalang dari Dong Hai Yuan. Origin ki dari Dong Hai Yuan pada saat ini dikonsumsi secara gila-gilaan berhadapan dengan telapak tangan Jin Wuyo. Telapak tangan transparan ini masih menekan dengan kekuatan yang menghancurkan. Jika ini terus berlanjut, bahkan miliaran orijin ki milik Dong Hai Yuan tidak akan bisa bertahan. Namun meskipun begitu, Dong Hai Yuan pada saat ini masih menggertakan giginya dan terus-menerus melonjakkan kekuatannya di tengah-tengah tekat miliknya. Pada akhirnya setelah beberapa saat, retakan segera terjadi di telapak tangan yang dilesatkan oleh Jin Wuyo. Hanya dalam beberapa detik berikutnya, pada akhirnya telapak tangan benar-benar dihancurkan. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini, Dong Hai Yuan juga menyemburkan seteguk besar cairan merah. Dong Hai Yuan pun sedikit terpentar mundur sebelum akhirnya kembali mengeluarkan seteguk besar cairan merah. Dong Hai Yuan pada saat ini segera menatap ke arah Jin Wuyo dengan mata yang benar-benar dipenuhi tekat. Dong Hai Yuan tidak ingin banyak basah-basi lagi dan tubuhnya pada saat ini segera bergerak berubah menjadi lesatan cahaya. Dong Hai Yuan pada saat ini menyerang ke arah Jin Wuyo. Pukulan yang kuat pada saat ini tercurah ketika ia melesatkan serangan ke arah Jin Wuyo. Jin Wuyo yang mengenakan jubah kekaisaran juga pada saat ini mengangkat sudut mulutnya dan langsung bergegas berhadapan dengan sosok Dong Hai Yuan. Pertarungan sesungguhnya di antara kedua belah pihak pada akhirnya segera pecah. Banyak ledakan segera terjadi di antara kedua belah pihak. Setelah beberapa saat dapat terlihat bahwa Dong Hai Yuan pada saat ini benar-benar tidak bisa berhadapan dengan Jin Wuyo. Tetapi meskipun begitu Dong Hai Yuan pada saat ini sama sekali tidak berniat untuk mundur. Dong Hai Yuan masih terus melesatkan tinjunya hingga pada akhirnya suara retakan tulang seketika terdengar. Kulit tinjun Dong Hai Yuan pada saat ini terkoyak dan jari-jarinya benar-benar hancur. Tinjun dari Dong Hai Yuan pada saat ini diselimuti oleh cairan merah. Tetapi meskipun begitu, Dong Hai Yuan pada saat ini tidak mengeluarkan teriakan yang menyakitkan. Dong Hai Yuan masih terus-menerus menyerang dengan tinjunya yang pada saat ini berlumuran darah. Pada akhirnya di tengah-tengah benturan ini, Jin Wuyo benar-benar berhasil meninju Dong Hai Yuan dua kali yang satu di dada dan yang satu lagi di wajah. Sosok Dong Hai Yuan juga pada saat ini terlempar mundur dan setoguk besar darah muncrat ke udara. Pada saat yang sama, Lei Ji juga pada saat ini memimpin dan bergerak untuk mendukung Dong Hai Yuan. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini meskipun masih terlihat tenang, tetapi Xiaoyan merasa sedikit gugup. Xiaoyan berpikir bahwa Dong Hai Yuan akan dapat bertahan setidaknya untuk beberapa saat. Setidaknya Dong Hai Yuan akan memberikan waktu penundaan hingga pada akhirnya klon dewa asli segera tiba. Jika semua ini berlanjut, mereka mungkin akan segera mokat di tangan Jin Wuyo sebelum klon dewa asli sampai. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Jin Wuyo segera menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya tertawa. Jin Wuyo berteriak bahwa ini benar-benar menarik. Jin Wuyo pun lanjut bertanya apakah ini yang memberi Xiaofeng kepercayaan diri untuk berbicara dengan arogan pada saat sebelumnya. Dari sudut pandang pada saat ini, Xiaofeng bahkan mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Apakah Xiaofeng pada saat ini berpikir bahwa ia akan bisa melawan seorang keabadian? Setelah selesai berbicara, sosok dari Jin Wuyo pun kembali melesat dan tubuhnya bergerak di hadapan Dong Hai Yuan. Jin Wuyo pada saat ini segera mencekik Lei Ji dan menendang Dong Hai Yuan hingga kembali memuntahkan seteguk besar darah. Kekuatan yang dahsyat juga pada saat ini segera dihantamkan ke arah Lei Ji hingga akhirnya Lei Ji juga segera terpental. Pada akhirnya, Baik Lei Ji dan Dong Hai Yuan pada saat ini benar-benar menyemburkan seteguk darah. Dua sosok ini juga seketika menghantam tanah dan dua lubang besar segera tercipta. Pada saat yang bersamaan, sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan diri. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa kesenjangan di antara kedua belah pihak benar-benar jauh. Namun Xiaoyan benar-benar tidak bisa berdiam diri melihat anggotanya diperlakukan seperti itu. Xiaoyan pada akhirnya terangkat ke udara dan pada saat yang sama, Oki dan si Kunji juga berada di belakang Xiaoyan. Ketegasan pada saat ini terpancar di mata mereka dan meskipun mereka tidak bisa melawan. Meskipun mereka tidak bisa menyelamatkan Xiaofeng, tetapi mustahil bagi mereka untuk mundur. Mereka tahu bahwa ini adalah reinkarnasi dari yang mulia, oleh karena itu mereka pada saat ini tidak bisa mundur. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Jin Wuyo dengan tatapan tegas. Xiaoyan berkata kepada Jin Wuyo bahwa Xiaofeng adalah targetnya. Oleh karena itu biarkan pergi karena pada saat ini sudah waktunya Jin Wuyo bertarung dengan Xiaofeng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng, Jin Wuyo pada saat ini sedikit menoleh dengan penuh keterkejutan. Saat berikutnya ia seketika tertawa dengan sangat liar. Jin Wuyo pun lanjut berkata menurutnya Xiaofeng ini benar-benar gokil. Bagaimana mungkin seorang dugat bintang empat bisa berhadapan dengan seorang di tingkat keabadian. Bahkan Xiaoyan benar-benar tidak bisa tahan dengan tekanan yang sebelumnya dilonjakan oleh Jin Wuyo. Setelah selesai berbicara pada saat ini, tekanan kuat pada akhirnya segera kembali menyapu ke arah Xiaoyan. Kekuatan ini memang melampaui kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini. Tekanan benar-benar datang dari segala arah dan meskipun Xiaoyan sudah siap, Xiaoyan benar-benar kesulitan untuk bertahan. Sosok Xiaoyan pada saat ini terguncang dan hampir berlutut. Tetapi energi mendominasi yang terpancar dari lubuk jiwanya segera membantu Xiaoyan. Xiaoyan pun masih bisa tetap untuk mempertahankan tubuhnya agar tetap berdiri. Namun meskipun begitu, darah pada saat ini di dalam tubuh Xiaoyan benar-benar bergejolak. Xiaoyan pun menyemburkan seteguk darah dan pada saat ini Xiaoyan segera mengertakan giginya. Sementara itu Jin Wuyo pada saat ini sedikit menyipitkan matanya menatap ke arah Xiaoyan yang masih mampu bertahan. Jin Wuyo pun lanjut berkata bahwa ia menghargai segalanya tentang Xiaofeng. Namun mengapa Xiaofeng begitu keras kelapa dan selalu memberontak terhadap Jin Wuyo? Selama ia bergabung dengan Jin Wuyo, maka ia akan dapat memberi Xiaofeng sejumlah besar sumber daya di aliansi dosyan. Dengan bakat Xiaofeng tidak akan butuh waktu yang lama untuk Xiaofeng menjadi salah satu orang terkuat di aliansi dosyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dingin sebelum akhirnya lanjut berkata tentu saja Xiaofeng mengetahui hal tersebut. Tetapi Xiaofeng hari ini ingin memberitahu dan mengatakan sesuatu kepada Jin Wuyo bahwa Xiaofeng ingin lebih dari itu. Jin Wuyo tentu tahu bahwa aliansi dosyan pada saat sebelumnya tidak dikuasai oleh kelan Jin. Oleh karena itu semuanya ini juga benar-benar harus segera dikembalikan kepada Xiaofeng. Kata-kata tajam dari Xiaoyan ini seketika benar-benar menyulut kemarahan dari Jin Wuyo. Sejak klan Jin mengambil alih aliansi dosyan benar-benar tidak ada yang berani menyebutkan bahwa aliansi dosyan pernah menjadi milik yang mulia. Jin Wuyo pada akhirnya berteriak bahwa Xiaofeng benar-benar berani mengatakan kata-kata pemberontak seperti itu. Mendengar perkataan dari Jin Wuyo, Xiaoyan pada saat ini segera berteriak dengan suara yang dalam. Xiaoyan berkata bahwa apa yang baru saja diucapkan oleh Jin Wuyo adalah sebuah ketidaktaatan. Yang mulia adalah sosok yang menderikan aliansi dosyan. Namun pada akhirnya hal tersebut benar-benar membuat klan Jin melakukan apapun yang mereka inginkan di aliansi dosyan. Klan Jin benar-benar memonopoli sumber daya dan benar-benar mengganggu dunia. Dengan begitu maka klan Jin dinyatakan bersalah atas kelakuannya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaofeng, Jin Wuyo pada saat ini tidak langsung marah. Jin Wuyo sedikit merenung sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dengan mata menyipit. Setelah beberapa saat, ia pada saat ini segera bertanya siapakah Xiaofeng sebenarnya. Jika tebakannya benar, ia bukanlah Xiaofeng yang asli. Xiaofeng asli sudah mati dan sepertinya tubuhnya benar-benar telah dimanfaatkan oleh orang lain. Xiaofeng asli adalah orang yang lemah dan tidak mungkin baginya untuk bisa melakukan hal seperti ini. Sebaiknya pada saat ini Xiaofeng benar-benar memberitahu identitas sesungguhnya dari dirinya. Setelah selesai berbicara, Jin Wuyo pun segera menarik sebagian tekanannya. Ia tidak ingin Xiaoyan pada saat ini pingsan atau mokat karena ia ingin mengetahui banyak mengenai hal ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan nada dingin. Xiaoyan berkata bahwa ia hanyalah semut kecil dari aliansi Doshan. Tetapi meskipun begitu, ia adalah orang yang pantang menyerah dan ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan di tangan klan Jin mereka. Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih belum ingin mengungkapkan identitas aslinya. Namun Xiaoyan tahu tampaknya identitas asli Xiaoyan akan segera terungkap. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum dan pada saat ini paling tidak Jin Wuyo masih belum mengetahui identitas dari Xiaoyan. Sementara itu Jin Wuyo pada saat ini di sisi lain benar-benar kembali menjadi semakin marah. Jin Wuyo pun tersenyum dan berkata bahwa ia benar-benar hanyalah seekor semut. Terlebih lagi, keluarga Jin benar-benar tidak akan bisa disentuh oleh seekor semut seperti Xiaofeng. Dengan begitu, tidak peduli apapun yang dilakukan oleh keluarga Jin, hal tersebut tidak akan lagi bisa diubah. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya kekuatan yang kuat kembali melanda ke arah Xiaoyan. Kekuatan destruksif yang tidak bisa ditanggung oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar menekan tubuh Xiaoyan. Dong Hai Yuan juga pada saat ini berniat untuk membantu Xiaoyan. Sosoknya segera melesat dengan kondisinya yang pada saat ini sudah kembali pulih. Sebagai seorang dogat bintang sembilan, tentu saja kemampuan pemulihan yang ia miliki secara alami luar binasa. Semua luka yang parah di tubuhnya pada saat ini benar-benar telah kembali pulih dan ia segera melesat untuk memblokir serangan dari Jin Wuyo. Namun naas sebelum Dong Hai Yuan bisa melakukannya, Jin Wuyo pada saat ini menendang ke arahnya dengan keras. Dong Hai Yuan pada akhirnya kembali terpental dengan seteguk besar cairan merah yang bercampur dengan organ dalam yang keluar terciprat. Pada akhirnya baik Dong Hai Yuan dan Lei Ji hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan cemas. Namun ketika mereka melihat Xiaoyan, mata mereka yang awalnya dipenuhi dengan kekhawatiran perlahan-lahan seketika berbinar. Pada saat ini mereka melihat ada sekelopok sosok yang muncul di belakang Xiaoyan. Serangan yang menyerang ke arah Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar seketika menghilang. Jin Wuyo juga pada saat ini sedikit tertegun dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam. Jin Wuyo masih melihat bahwa ini adalah wajah dari Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan memancarkan aura yang kuat dengan tanda merah marun yang muncul di antara alisnya. Jin Wuyo pada saat ini benar-benar terkejut dan tidak dapat memahami apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan hanyalah seorang dogat bintang empat tetapi Xiaoyan benar-benar bisa menghancurkan serangannya. Sesaat kemudian sosok Xiaoyan yang di bawah tekanan juga pada akhirnya segera kembali berdiri dengan tegak. Xiaoyan segera kembali menatap ke arah Jin Wuyo dengan aura kuat yang terpancar. Jin Wuyo juga seketika merasakan tekanan dan Jin Wuyo memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan ketidakpercayaan. Jin Wuyo pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah aura keabadian. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada akhirnya segera menghilang dan begitu Xiaoyan muncul. Xiaoyan segera sudah berada di hadapan Jin Wuyo dengan tinju yang dilesatkan. Jin Wuyo pun terkejut karena ia benar-benar bisa merasakan krisis hidup dan mati di tengah pukulan ini. Jin Wuyo pun segera mengangkat tangannya menuangkan kekuatannya untuk melawan pukulan dari Xiaoyan. Pada akhirnya kedua tinju saling menyerang dengan keras dan ledakan seketika terjadi. Pada saat ini badai dasyat segera melanda di sekitar mereka. Kekuatan yang kuat dengan cepat menyapu mereka yang berpusat pada keduanya. Pukulan ini juga segera mengejutkan Jin Wuyo dan sosoknya pada saat ini terhuyung mundur beberapa langkah. Sesaat kemudian kedua belah pihak segera terbang kembali ke udara dan keduanya meledak dengan kekuatan ganas yang tak tertandingi. Dalam kehampaan sosok Jin Wuyo dan Xiaoyan tidak terlihat dengan jelas di tengah-tengah banyaknya benturan. Mereka hanya bisa merasakan gelombang energi yang bertabrakan satu sama lain dengan kehampaan di sekitar yang juga pecah. Semua orang yang berada di sekitar juga pada saat ini memutuskan untuk melangkah mundur. Mereka menyadari jika pertarungan ini terus berlanjut maka sebagian besar dari malaikat jatuh akan hancur dalam waktu singkat. Sementara itu di pusat benturan Jin Wuyo pada saat ini benar-benar sangat terkejut berhadapan dengan Xiaoyan. Jin Wuyo di dalam hatinya pada saat ini bergumam bahwa tidak ada fluktuasi orijin ki dan tidak ada fluktuasi kekuatan abadi. Tetapi pada saat ini mengapa sosok Xiaoyan benar-benar begitu kuat? Setelah hampir 100 pukulan keduanya pada akhirnya segera berhenti satu sama lain. Xiaoyan memandang ke arah Jin Wuyo dengan tenang tetapi Jin Wuyo pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat terkejut. Jin Wuyo tidak bisa bereaksi untuk sesaat dan Jin Wuyo pada saat ini masih terengah-engah. Pada akhirnya Xiaoyan pun tersenyum ketika memandang ke arah Jin Wuyo. Xiaoyan lanjut berkata apa yang pada saat ini dirasakan oleh wakil pemimpin aliansi. Mengapa tinju dan tendangan dari wakil pemimpin aliansi Jin Wuyo benar-benar sangat lemah? Xiaofeng hanya menggunakan 30% dari kekuatannya yang sebenarnya. Ia khawatir jika tinju dan tendangan Xiaofeng terlalu keras itu akan melukai wakil pemimpin aliansi Jin Wuyo. Jin Wuyo pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi kebingungan setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Jin Wuyo pun menggeretakan gigi dan menatap ke arah Xiaoyan dengan wajah yang muram. Mata Jin Wuyo pada saat ini melebar dan Jin Wuyo segera berteriak apakah Xiaofeng menyembunyikan kekuatannya. Jin Wuyo rado Terima kasih.